Halo para pecinta Suyanto.id, kita ketemu lagi kali ini di channel Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Bersyukur kita saat ini bertemu dengan Dr. Praktono MED, beliau adalah Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita akan berbincang-bincang mengenai harapan banyak guru honorer, yaitu tentang formasi P3HK. Selamat pagi, Pak Praktono. Selamat pagi, Prof. Nyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Praktono? Sudah lama nggak ketemu kita. Alhamdulillah, sehat, Prof. Kapan-kapan kita main lagi tenis? Iya, kelihatannya setiap Jumat main terus, ya? Ya, Alhamdulillah. Rabu dan Jumat, Prof. Ya, baguslah. Baiklah, ini Pak Praktono, hal layak sangat menunggu-nunggu informasi dan kebijakan dari Direkturat Panjelengan. Mohon kebijakan itu yang terkait dengan guru honorer yang Kementerian sudah merencanakan 1 juta orang yang akan dijadikan P3HK. Ini seperti apa skemanya, Pak Praktono? Silahkan. Baik, terima kasih, Prof. Nyanto. Bapak-Ibu sekalian, para pemirsa YouTube suyanto.id. Alhamdulillah, jadi honorer, rekrutmen honorer untuk menjadi ASN, Aparatur Sipil Negara dengan kategori P3HK ini merupakan satu kebijakan yang diambil oleh Kementerian Dekut untuk memenuhi kebutuhan guru yang berkualitas. Dan pada faktanya, lebih dari 1 juta guru kita yang hari ini mengajar di satuan pendidikan yang disenegarakan oleh pemerintah, ini kan bersetatus honorer. Untuk itulah, maka ini direkrut. Dan ada dua kategori, Bapak-Ibu sekalian, yang bisa untuk ikut bagian dari rekrutmen honorer menjadi ASN dengan kategori P3HK ini. Yang pertama adalah semua guru honorer, baik yang ada di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, dengan catatan terdaftar di Dapodi. Nah, termasuk di dalamnya adalah guru-guru yang ex-tenaga honorer K2. Nah, ini juga diperbolehkan untuk ikut seleksi ini. Yang kedua, Prof. Yanto, bahwa mereka mungkin tidak tercatat di Dapodi, tetapi yang bersangkutan ini memiliki sertifikasi pendidik. Artinya sudah lulus dari pendidikan profesi guru, tapi sekarang tidak mengajar lagi, maka itu juga boleh ikut mendaftar dalam rangka seleksi P3HK ini. Gitu, Prof. Ya, oke. Terima kasih, Pak Direktur. Kemudian, ketika kita harus merekrut ini, bagi guru-guru yang tidak ada di Dapodi itu, kenapa mereka kok bisa tidak terdaftar di Dapodi? Karena apakah guru honorer itu tidak diangkat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Mungkin diangkat oleh kepala sekolahnya sendiri. Begitukah? Jadi gini, sebenarnya kan skenario atau skema kita, bahwa semua guru yang mengajar itu, itu harus terdaftar di Dapodi. Sehingga bisa terkontrol, punya rombel berapa, jumlah gurunya berapa, tidak ada guru-guru yang mereka tidak ter-entry di sana. Nah, di antara guru yang sudah lulus PPG, ini kan ada yang mengambil profesi lain. Mungkin lulus PPG-nya sudah beberapa tahun yang lalu, tapi karena tidak ada rekrutmen atau tidak bisa lolos untuk menjadi PNS, lalu menekuni profesi yang lain di luar profesi guru. Nah, untuk yang kelompok ini diberikan kesempatan, Prof. Oke, balik lagi ya. Balik ke pangkuan Ibu Merdiwi Pendidikan. Karena memang jati dirinya mungkin sudah panggilan jiwanya untuk menjadi guru. Iya, iya. Pasernya ada di guru itu yang sudah ter-interrupted, misalkan menjadi apakah sales dalam bidang industri atau apakah yang dikerjakan selain pendidik. lalu ada tes. Sebetulnya guru-guru yang tua itu harapannya tidak ada tes. Jadi, guru-guru yang tidak ada. Ini tesnya semacam apa Pak Direktur ini? Saya ingin mengajak kepada para guru honorer ini ya. Yang pertama, jangan terlalu takut dan khawatir dengan tes. Kalau kita adalah memang profesional, kita memang kompetens, maka kita jalani tes itu. Karena apa? Karena kita menghadapi anak-anak Indonesia. Anak-anak yang harus terdidik dengan baik. Maka, dengan profesionalisme yang kita miliki ini, kita akan bisa memastikan bahwa layanan pendidikan kita itu akan berjalan dengan baik. Nah, Bapak-Ibu guru bahwa di dalam seleksi honorer untuk menjadi B3K ini, nanti kita akan ada tes kompetensi teknis yang terkait dengan mapel ataupun jenjang dari mata pelajaran yang kita ajarkan. Kemudian ada tes bakat skolestik, ada manajerial, ada sosio-kultural. Nah, manajerial dan sosio-kultural ini Bapak dan Ibu kan tidak perlu belajar. Karena ini adalah untuk melihat jati dirinya Bapak-Ibu guru, passionnya, panggilan jiwanya sebagai seorang guru. Tidak perlu berjalan. Dan mungkin Bapak dan Ibu, karena sudah punya pengalaman di lalu nih, Prof. Suyanto, sekali tes gagal, sekali tes gagal. Nah, di dalam rekrutmen kali ini, ada hal yang berbeda. Yang dilakukan Ibu dalam hal ini di jenis. Yang pertama, bahwa guru nanti akan mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi atau tes ini sampai tiga kali. Jadi kalau tes yang ke-satu gagal, jangan putus asa, jangan patah semangat. Masih ada kesempatan kedua, masih ada kesempatan yang ketiga. Yang harus Bapak-Ibu lakukan adalah menyiapkan tes berikutnya itu dengan sebaik-baiknya. Dan untuk ini, maka kami di Dijen GTK itu memberikan sarana bagi Bapak-Ibu untuk belajar. Jadi, kami menyiapkan konten, latihan bagi Bapak-Ibu guru untuk bisa mengikuti tes ini dan latihan itu bisa diakses secara online. Nah, mudah-mudahan dengan intervensi ini, Bapak dan Ibu termotivasi untuk belajar, untuk meningkatkan kompetensinya, dan Bapak-Ibu bisa lolos memenuhi passing grade dari seleksi ASN ini. Begitu, Prof. Ya, Pak Direktur, di mana itu bisa diakses bahan-bahan untuk latihan tes itu? Di website-nya Direkturat Jenderal GTK ya? Ya, nanti kita siapkan di laman guru belajar dan berbagi. Kita siapkan. Sekarang konten-konten itu sedang berproses, Bapak-Ibu sekalian, dan begitu kita siap, kita akan launching dan kita sampaikan ke publik. Oh, bagus. Tapi konten itu tidak interaktif ya? Atau konten, tapi orang bisa belajar, tapi nggak bisa bertanya. Bisa nggak? Kita pakai pola learning management system. Jadi nanti Bapak-Ibu guru bisa belajar setahap demi setahap, dan kemudian di sana tentu ada dialog-dialog yang bisa dilakukan. Oh, bagus itu. Saya lihat guru-guru, saya kira secara-secara yang guru honorer, nggak perlu saudara mengambil bimbel. Sekarang sudah rame sekali bimbel di YouTube-YouTube itu untuk supaya orang bisa sukses dalam tes untuk mendaftar ASN berskenario P3K ini. Ya, luar biasa itu. Perlu bimbel. Ya, yang konten itu, itu khusus untuk semua mata tes atau tertentu saja Pak Direktur? Ya, yang perlu disiapkan oleh para guru ini kan yang perlu belajar itu yang kompetensi teknis itu. Oh ya, ya. Jadi nanti untuk yang sosio-kultural dan manajemen itu nggak bisa dipelajari, karena itu karakter pribadi Bapak-Ibu sekalian. Dan itu tidak ada benar-salah, itu hanya memotret saja. Tapi yang kompetensi teknis ini yang kita siapkan. Ya, ya. Kompetensi teknis itu artinya terkait dengan kemampuan mengajar, menguasai bidang studi, sebangsanya itu kan? Ya, benar. Benar, Prof. Yanta. Ya, ya, ya. Oke lah. Jadi, setelah para calon guru-guru dalam format P3K, jadi mengenai kemampuan manajerial, kemampuan kultural, itu di sini dikatakan bahwa tidak ada latihan-latihan. Karena itu sudah menjadi otomatis bawaan Anda semua. Jadi tidak ada salah benar. Namun demikian tentu, walaupun tidak ada salah benar, ada menunjukkan portofolio secara yang optimal, yang bagus, ini akan mempunyai daya tawar yang lebih tinggi. Lalu bagaimana tadi yang sudah ada sertifikasi pendidik, itu sebetulnya masyarakat itu pengennya tidak usah tes, Pak Direktur. Apa mungkin? Ya, jadi secara regulasi bahwa untuk menjadi ASN itu harus mengikuti seleksi. Hanya memang bagi peserta yang sudah memiliki sertifikasi pendidik, itu tetap ada bobot penilaian tersendiri. Tidak akan disiasiakan, tidak akan diabaikan. Dan itu sudah terjadi juga dalam tahapan seleksi di PNS. Untuk bagi yang sudah punya sertifikasi pendidik itu ada penilaian tersendiri. Tapi tetap proses seleksi itu harus diikuti. Tidak ada yang sampai saat ini itu punya sertifikasi pendidik, langsung diterima begitu saja tidak ada. Tetap harus mengikuti proses seleksi. Ya oke, karena itu imperatif aturan, perundangan ya. Jadi harus diikuti. Oleh karena itu, saudara-saudara yang sudah memiliki sertifikat pendidik, sertifikat saudara akan dihargai. Lalu bagaimana dengan lama mengajar misalkan, Pak Direktur? Misalnya yang sudah mengajar 19 tahun. Apakah itu juga lebih dihargai daripada yang baru mengajar 3 tahun misalnya saja? Ya, benar Prof. Jadi ini ada portfolio dan sebagainya. Tentu sertifikasi, pengalaman, dan sebagainya. Itu adalah komponen-komponen yang menjadi kriteria dari penilaian ASN ini. Pak Dapoynya itu begini. Bapak, Ibu, Guru tidak usah terlalu mefuatir. Penilaian kita adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita agar punya kompetensi, punya kemampuan. Dan kalau kita yakin dengan kompetensi dan kemampuan kita, maka insya Allah seleksi ini hanya merupakan sebuah proses yang harus kita ikuti. Dan pada akhirnya kuota yang formasi yang kita siapkan ini kan sangat banyak, sangat besar. Sehingga peluang kelulusannya saya yakin juga pasti akan sangat tinggi. Yang masih ditanyakan itu mengapa ada skema P3K untuk guru yang di akhir hayatnya tidak menerima pensiun. Itu ditanya-tanyakan. Sudah dibicarakan. Sebenarnya guru harus mendidik diri supaya menabung. Ini alasannya apa itu? Saya kira karena beban anggaran untuk pensiun itu terlalu tinggi, Pak Direktur. Yang pertama ini memang berangkat dari amanat undang-undang nomor 5 tahun 2014. Yang tidak akan itu memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, ada PRP yang mengatakan bahwa untuk menjadi PNS ini kan ada batasan usia, yaitu 35 tahun. Padahal posisi guru honorer kita, ini kan ratusan ribu guru-guru kita itu sudah berada di usia di atas 35 tahun. Sehingga memang skenario untuk pengangkatan ASN dengan tipe P3K ini adalah yang pertama untuk memenuhi kebutuhan guru bertipe ASN. Tanpa kita harus melanggar undang-undang yang ada. Yang kedua bahwa perekrutan honorer menjadi P3K ini tidak akan meniadakan rekrutmen untuk PNS. Hanya pada tahun 2021 ini formasi yang disediakan ini adalah untuk P3K. Nanti para guru honorer yang usianya di bawah 35 tahun dan kemudian lolos atau terekrut menjadi ASN dengan tipe P3K ini tidak akan hilang kesempatannya kalau rekrutmen PNS dilakukan, Prof. jadi kalau saya misalkan usia 30 tahun di dalam skema ini saya lolos menjadi P3K kemudian tahun 2022 ada skema perekrutan PNS maka saya kan seleksi guru dengan kategori tidak akan membatasi kecuali kalau saya usianya sudah di atas 35 tahun itu kan secara otomatis menurut regulasi tidak bisa menjadi atau mendaftar untuk menjadi PNS. Oke sudah saya kira jelas penjelasan Pak Direktur jadi para guru yang cemas terhadap pensiun bagi yang sudah mendaftar dan diterima nanti bisa mendaftar lagi sebagai PNS ketika usianya memenuhi syarat karena P3K ini terutama memang didesain oleh undang-undang untuk mengakomodasi orang-orang yang sudah bahwa usianya itu mendekati pensiun sebetulnya sekitar 38-39 39 boleh enggak masih mendaftar di sini? Ya untuk menjadi P3K ini dibatasi sampai hanya sebelum pensiun jadi kalau 58 masih bisa karena nanti tahun 2022 berarti masih 59 tahun jadi masih bisa masa 1 tahun dan ini Prof. Vianto jumlah guru honorer di sekolah negeri kita yang usianya di atas 35 tahun itu ada 437.000 jadi 59% dari seluruh guru honorer nah kalau tidak dibuat dengan skema P3K ini kan mereka-mereka beliau-beliau yang sudah berkorban untuk anak-anak kita untuk kemajuan pendidikan kita kan enggak berkesempatan untuk menjadi ASN oh bagus juga ya oke lah baiklah terima kasih Pak Direktur karena waktunya sudah cukup panjang dan internetnya ini kadang-kadang mati saya khawatir nanti kalau diteruskan komunikasi kita terganggu akibat dari koneksi etnanya yang murah baik terima kasih Pak Direktur atas dan mudah-mudahan kita selalu sehat dan kita bisa bertemu lagi di Suyanto di channel belajar sepanjang hayat ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof. Suyanto terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya terima kasih